PEMBICARA 1 Ada yang salah tidak yang bisa diamati di sini Pak Eri? Tentunya kalau mengakibatkan kematian nyawa orang itu tidak bisa dinilai dengan uang Jadi apapun alasannya ini tidak bisa dibenarkan maka harus ada perbaikan di dalamnya Kalau kita lihat sebenarnya undang-undang sudah mengatur ini secara penting gitu ya Dianggap sebagai urgensi kita lihat saja ada undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951 Undang senjata api pelarangan itu dicantumkan di pasal 1 ayat 1 itu terkait dengan bahan peledak yang tidak boleh diproduksi Bahkan ancaman hukumannya tidak main-main Ancaman hukuman maksimalnya bisa 20 tahun penjara bahkan hukuman mati di arah seumur hidup Kemudian kalau kita lihat di KUHP kita pun di 187 KUHP itu sudah diatur tentang larangan Ketika seseorang itu bisa mengakibatkan ledakan kebakaran atau banjir Dibagi dalam 3 layer ancaman hukuman pidananya Ada 12 tahun, ada 15 tahun dan maksimal 20 tahun Apakah itu artinya Pak Heri setiap pemilik usaha yang usahanya menyebabkan atau memiliki resiko tinggi harus mengetahui syarat atau kriteria ini? Ya tentunya demikian ya Karena kalau kita bicara mengakibatkan nyawa orang melayang Itu akan kita lihat dalam konteks apakah itu memang terjadi secara alam ya atau tidak alam ya Baik, Pak Heri saya tahan di situ Kita terlebih dahulu akan melihat bagaimana perkembangan terkait kasus ledakan pabrik kembang api Kita sudah terhubung, sudah ada dekat kami Ririn Oktaviani di Polda, Petrojaya Ririn, bagaimana perkembangan kasus ledakan pabrik ini di sana? Silahkan Ririn, bagaimana perkembangan kasus ledakan pabrik petasan ini? Informasi terbaru apa yang Anda dapatkan di lapangan Ririn? Silahkan Ya info, hari ini Polda, Petrojaya memanggil para saksi terkait kasus ledakan pabrik yang terjadi di kawasan Kosambi, Tangerang Para saksi ini merupakan pihak manajemen dari PT Panjabuana Menurut informasi para saksi sedang dalam perjalanan dari Tangerang menuju ke Polda, Petrojaya Pemanggilan saksi ini terkait untuk melengkapi berkas dan juga mengkonfirmasi terkait izin pengoperasian dari pabrik PT Panjabuana Diketahui memang pabrik ini sudah memiliki atau mengantongi izin sejak tahun 2016 Izin tersebut merupakan izin pabrik manufaktur dan juga produksi kembang api Namun baru beroperasi sekitar 2 bulan terakhir ini Setelah itu nantinya tim penyidik juga akan mengkonfirmasi terkait apakah ada penyalahgunaan tentang zonasi Mengingat lokasi dari pabrik ini tidak jauh dari pemengkiman warga namun sudah termasuk dari zonasi kawasan industri Ivo diketahui juga bahwa untuk pekerja yang bekerja di pabrik tersebut berjumlah total 103 pekerja Namun sebagian besar dari para pekerja ini merupakan anak di bawah umur Apakah nantinya pabrik ini dapat dijerat dengan undang-undang ketenang kekerjaan Yakni pasal 13 tahun 2003 terkait tentang mempekerjakan anak di bawah umur Kami masih akan terus mengkonfirmasi kepada DIT Reskrimum Polda, Metro Jaya Mengingat saat ini para saksi belum hadir di Polda, Metro Jaya Ivo Terima kasih Ririn Oktaviani melaporkan langsung dari Polda, Metro Jaya Selamat bertugas kembali Dan Pak Heri kalau bekerja di pabrik petasan tentu ini punya resiko yang tinggi Artinya pihak perusahaan harus sudah mulai memikirkan faktor-faktor keselamatan ini berkaitan erat dengan fasilitas yang diberikan kepada pegawainya Apakah jika ternyata perusahaan terbukti menyalahi SOP Adakah saksi yang akan diberikan Nanti kita akan bahas ini Saya jeda Pemirsa tetap bersama kami di Speak After Lunch Selamat menikmati